Intro Anggota DPRD Banjarmasin melakukan studi banding ke suku Dinas Pariwisata Wan Kebudayaan Jakarta Pusat guna meningkatkan pendapatan asli daerah di berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata. Secara kultur, antara Banjarmasin Wan Jakarta Pusat hampir sama karena kadada memiliki sumber daya alam namun hanya tergantung pada sektor perdagangan wancasa. Anggota DPRD Banjarmasin melakukan studi banding ke suku Dinas Pariwisata Wan Kebudayaan Jakarta Pusat guna meningkatkan pendapatan asli daerah di berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata. Baisukan selasa 15 Oktober 2019. Dalam pertemuan tersebut terungkap bila hasil jejak pendapat bersama dinas, suku Dinas Pariwisata memanfaatkan tim terpadu pengawasan wajib pajak yang sudah dibentuk. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin, Muhammad Faisal Haryadi, usai melakukan kunjungan Waih Takwani Prima TV memadahakan. Banyak yang didapat dari pertemuan ini, salah satunya yang telah diterapkan adalah lebih banyak menggunakan trik dalam pengawasan pada wajib pajak yang berkenaan dengan kepariwisataan. Bahkan suku Dinas ini telah membentuk tim yang bertugas untuk memberikan pengawasan wan berkesinambungan terhadap masalah kepariwisataan di Jakarta Pusat. Muhammad Faisal Haryadi mengakui secara kultur antar Banjarmasin Wan Jakarta Pusat hampir sama karena kereda memiliki sumber daya alam, namun hanya tergantung pada sektor perdagangan wanjasa. Sehingga informasi yang diperlukan dalam pertemuan ini ujar Muhammad Faisal Haryadi adalah dalam peningkatan PAD. Tadi juga disampaikan bahwa ternyata wajib-wajib pajak yang boleh katakan nakal dan belakang putih tidak menyetorkan hasil menuntutkan mereka kepada masyarakat. Itu juga mereka sampaikan tadi bagaimana triknya kemudian, bagaimana cara teknis mereka menangani ini. Sehingga pada saat terjadi penunggakan, pokoknya katakanlah penunggukan dengan wajib pajak yang tidak menyetorkan kepada pemerintah-pemerintah kita sudah dapat memperkasihkan mereka ke lapangan. Kami berharap bahwa ilmu yang kami dapat di Jakarta Pusat ini dalam rangka peningkatan PAD ini bisa kita terapkan di Banjarmasin sehingga Banjarmasin yang sangat dominan dengan perdagangan dan jasa ini ini bisa terserat PAD yang melaksanakan ini dan tidak mengharap itu bisa terang saran dengan cepat. Sementara itu Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya menyatakan banyak yang bisa dicontoh dari hasil pertemuan ini. Pemerintah harus terus berupaya mampu memasilitasi berbagai kegiatan one event termasuk memberikan pembinaan berkelanjutan bagi bubuhan pelaku seni. Harapan kita yang mana ini akan kita koordinasikan dengan pemerintah kota agar kita bisa menerapkan sebagaimana mestinya mudah-mudahan dengan menerapkan itu banjarmasnya akan berdua-dua. Terima kasih telah menonton!